Selanjutnya, sesuai dengan beberapa catatan, pertanyaan yang harus kami laporkan. Yang pertama terkait dengan realisasi anggaran dan capaian kinerja di tahun 2024, indikator keberhasilan dan kendala yang dihadapi, serta rencana kerja dan target-target capaian kepolisian tahun 2025 yang menjadi lingkup kerja Polri sesuai dengan perundang-undangan. Kami laporkan terkait dengan realisasi penggunaan anggaran Polri tahun anggaran 2024 berdasarkan surat pengesahan daftar isian atau SPDPA tahun anggaran 2024 ditetapkan anggaran Polri sebesar Rp117,4 triliun. Namun selanjutnya, dalam pelaksananya diterapkan automatic adjustment sebesar Rp6,63 triliun, namun telah dilakukan relaksasi sebesar Rp5,97 triliun, sehingga saat ini sebesar Rp656,29 miliar nasib terkena automatic adjustment. Pada tahun berjalan terhadap penambahan anggaran sebesar Rp17,48 triliun, sehingga realisasi anggaran Polri per 31 Oktober 2014 adalah Rp112,82 triliun dari total anggaran Rp134 yang diajukan. Kemudian tentunya dari realisasi tersebut dibagi berdasarkan jenis belanja, terdiri jenis belanja pegawai sebesar Rp58,2 atau Rp89,76 terrealisasi, barang Rp34,8 triliun, belanja modal Rp41,8 triliun. Kemudian realisasi berdasarkan program, terdiri dari program profesionalisme SDM Polri, lidik sidik tindak pidana, modernisasi almat sus dan sarpas, pembelian kaptimas dan dukungan manajemen, jumlah pagu Rp134,89, realisasi Rp112,82 triliun atau Rp83,64 triliun. Berdasarkan sumber anggaran, mulai dari Rupiah Murni, PLN, sampai dengan SPSN, realisasi Rp112,82 triliun. Kemudian indeks capaian kinerja Polri, Relisasi anggaran dilakukan dengan output dan outcome yang terukur melalui 6 sasaran strategis dan 17 indikator kinerja tahun 2024. Capaian kinerja Polri tahun 2024 sampai dengan 31 Oktober 2024 mencapai 87,72 persen, terdiri dari 6 sasaran strategis, mulai dari Kamtipmas, Harkamtipmas, Gakum secara berkeadilan, Profesionalisme SDM, Modernisasi Teknologi, Pengawasan yang aku tampil bersih dan terbuka dan melayani, di mana 4 indikator melebihi capaian 100 persen, yaitu presentase penanganan dumas, realisasi Rp112,5, Harkamtipmas, 107,80 persen, penegaan hukum 108,62 persen, dan Kamtipmas 103,38 persen. Sementara ada 5 indikator yang memiliki capaian 90 sampai 100 persen, mulai dari opini BPK atas laporan keuangan, kemudian pemenuhan al-matsus, presentase pemenuhan al-kom, nilai reformasi birokrasi Polri, kemudian nilai akib, sedangkan ada 8 indikator yang memiliki capaian 50 sampai 90 persen. Mungkin tidak kami sebutkan satu persatu, ada di naskah lengkap. Kemudian selanjutnya, terkait dengan penilaian positif dari berbagai kepentrian lembaga, terkait dengan prestasi kinerja pengelolaan anggaran, dari BPK, Alhamdulillah kami bisa mempertahankan predikat WTP 11 kali, secara berturut-turut dari tahun 2013. Kemudian dari KemenQ, dari nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran atau IKPA, Polri mendapatkan nilai 96,29. Kita berada di peringkat kedua dari 15 kepentrian lembaga yang memiliki anggaran besar. Kemudian peringkat ketiga nilai transaksi dan anggaran terbesar dalam penggunaan PDN tahun 2023 dari lembaga LKPP dan Kementerian Perindustrian, terkait dengan realisasi PDN 24,13 triliun atau 65,97. Kemudian nilai Polri terkait dengan AKIP sebesar 73,01, kategori sangat baik. Nilai reformasi birokrasi Polri tahun 2023 sebesar 75,64, kategori sangat baik. Indeks pelayanan publik tahun 2023 3,9, kategori baik. Dan indeks survei penilaian integritas SPI Polri sebesar 72,78, meningkat 9,46 persen dibandingkan tahun 2022. Kemudian rencana kerja Polri tentunya telah disusun berdasarkan RPJPMN tahun 2025 sampai dengan 2029, rencana kerja dengan mendasari rencana kerja pemerintah tahun 2025 dan juga program astacita dari Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto, melalui tema Polri siap mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan yang dibagi menjadi enam sasaran prioritas Polri dan juga terbagi di dalam lima program. Kemudian terkait dengan alokasi anggaran Polri tahun anggaran 2025 dari Paku Anggaran tahun anggaran 2005 berdasarkan surat bersama MENQ dan Menteri PPN pada tanggal 19 Juli ditapkan 126,02, kemudian terdapat penambahan 600 miliar, sehingga alokasi anggaran tahun anggaran 2025 sebesar 126,62 triliun berdasarkan surat MENQ tanggal 23 September 2024. Tentunya harapan kita mudah-mudahan ini bisa betul-betul kita gunakan secara optimal dan tidak terlalu banyak yang terkena automatic adjustment. Kemudian terkait dengan jenis belanja tentunya ada peningkatan untuk belanja pegawai naik 2 persen, kemudian belanja barang naik 5,77 persen, dan belanja modal naik 22,98 persen. Sehingga dibandingkan tahun 2024 anggaran kita naik 9,21 triliun atau 7,85 persen dari 117 menjadi 126,62 triliun. Kemudian untuk sumber anggaran terdiri dari rupiah murni, penerimaan negara bukan pajak, PLU, pinjaman hibah luar negeri, pinjaman dalam negeri, dan surat berharga. Selanjutnya terkait dengan pembagian di dalam 6 program yaitu Profesional SDM Polri, Penyelidikan dan Pendidikan Tindak Bidana, Modernisasi Almatsus dan Sarpas, Dukungan Manajemen dan Harkam Tipmas, masing-masing terjadi peningkatan dengan jumlah total 126,62 triliun. Kemudian untuk RKP Rencana Kerja Tahunan Polri tahun 2025, untuk menjamin seluruh program dalam Rencana Kerja Polri ini tetap tepat sasaran dan terukur, Polri menetapkan Rencana Kerja Tahunan terdiri dari 5 sasaran strategis dan 18 indikator kinerja utama. Kemudian terkait dengan pertanyaan mengenai persoalan penegahan hukum di bidang sumber daya alam yang mengakibatkan negara mengalami kerugian triliunan rupiah. Kami akan jelaskan terkait dengan cetak biru, grand strategy, dan juga penyelesaian laporan polisi kerugian negara yang berhasil diselamatkan, dan juga pola koordinasi dan kerjasama dengan Kementerian Lembaga, termasuk juga apa yang menjadi harapan dan kebijakan Bapak Presiden untuk mencegah kebocoran di sektor penerimaan negara dan penyelamatan penggunaan keuangan negara, serta tantangan dan hambatan yang dihadapi Polri dalam proses penegahan hukum di bidang sumber daya alam. Seperti kita ketahui bahwa Bapak Presiden ingin membangun Indonesia menjadi Indonesia yang kuat, terhormat, dan sejahtera. Dan ini tentunya didukung dengan kekayaan alam kita yang sangat luar biasa, baik sumber daya alam Indonesia, kemudian juga terkait dengan potensi pertambangan, potensi kelautan, dan potensi parisata, serta potensi-potensi lain yang masih bisa kita gali dan kita optimalkan. Bapak Presiden, pada saat pelantikan di tanggal 20 Oktober 2024, beliau menyampaikan, kita harus berani mengakui terlalu banyak kebocoran-kebocoran dari anggaran kita. Ini adalah yang membahayakan masa depan kita dan masa depan anak-anak dan cucu-cucu kita. Terkait dengan hal tersebut, kami kemudian mencoba untuk melakukan pendalaman lebih lanjut terhadap potensi kebocoran keuangan negara. Jadi dari sisi penerimaan keuangan negara, terdapat potensi fraud, mulai dari suap, pengindaran pajak, penggelapan pajak, penyelurupan, dan pemalsuan cukai. Demikian juga di sektor pajak terjadi tax avoidance menyebabkan hilangnya penerimaan negara. Kemudian juga dari sisi pajak perdagangan internasional yang kadang-kadang ini juga terjadi penyimpangan. Di sektor PNBP, khususnya PNBP sumber daya alam, di sektor Minerba ini juga banyak permasalahan. Sektor perikanan dan kelautan, dan PNBP lainnya. Demikian juga terkait dengan penggunaan keuangan negara, memang banyak sekali terjadi kebocoran, baik di tingkat pusat sampai dengan di tingkat desa. Sehingga tentunya ini berdampak terhadap bagaimana kesinambungan pembangunan yang ada di daerah yang tentunya kemudian menimbulkan kesenjangan dan gap yang tentunya harus kita antisipasi. Terkait dengan grand strategy dan roadmap penegahan hukum tindak pidana sumber daya alam, tentunya kami melakukan upaya dan rencana, baik visi-misi dalam mendukung misi astacita dari Bapak Presiden dalam rangka mewujudkan swa sembanda pangan, swa sembanda energi, dan hilirisasi, termasuk mencegah kebocoran keuangan negara dan meningkatkan penerimaan negara di sektor sumber daya alam. Kita bagi dari bagaimana kita melakukan upaya gagum yang profesional dan propusional, kemudian membangun kesadaran masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya alam, meningkatkan jumlah pendapatan negara dari sisi pengelolaan sumber daya alam, melakukan kolaborasi dengan kementerian lembaga dan stakeholder terkait dalam melakukan penegahan hukum di bidang sumber daya alam dan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi dan penjagaan penegahan hukum di bidang sumber daya alam. Ini kami bagi menjadi jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Kemudian terkait dengan penegahan hukum di tindak bidang sumber daya alam, selama bulan, karena kita diminta untuk melaporkan lima tahun, mulai dari Januari 2020 sampai dengan Oktober 2024, kita telah melakukan penanganan perkara tindak bidang sumber daya alam sebesar 8.527 perkara, di mana 1.007 perkara dalam tahap P19, 7.520 perkara dalam tahap P21. Selama periode tersebut, total kerugian negara sebesar 17,55 triliun yang terdiri kerugian negara yang berhasil diselamatkan Rp15,4 triliun dan yang berpotensi untuk diselamatkan sebesar Rp2,15 triliun. Terdiri dari tindak pendama pertambangan, tindak bidana kehutanan, tindak bidana perikanan, tindak bidana karutlah. secara rinci kami jelaskan bahwa dari total kerugian yang tadi kami sampaikan, 17,55 triliun, berhasil diselamatkan Rp15,4 triliun dan berpotensi untuk diselamatkan sebesar Rp2,15 triliun. Tentunya ke depan, dengan langkah-langkah yang akan kita lakukan terkait dengan program Asta Cita Bapak Presiden, kita harapkan kita bisa menyelamatkan potensi penerimaan negara dan potensi kepecaraan negara lebih besar lagi, khususnya di bidang sumber daya alam, karena memang kita memiliki target pertumbuhan ekonomi 8 persen dan itu harus bisa diwujudkan dengan kerja keras. Dan tentunya kami, Polri, sepakat dan siap untuk mendukung program tersebut. Kemudian kita juga melakukan sinergisitas dengan Kementerian Lembaga, mulai dari Kementerian Perdagangan, Kementerian Keuangan dalam hal ini, Biaya Cukai dan Pajak, KKP, TNI, Bakamla, Kejaksaan Agung, Badan Karantina Indonesia, Kementerian Pertanian, SDM, dan Kementerian Lingkungan Hidup, untuk berkolaborasi menghadapi berbagai macam tantangan dalam penjagaan kehukum sumber daya alam, di mana salah satunya adanya regulasi yang mengatur pengelolaan sumber daya alam yang kemudian menghambat proses penegahan hukum sumber daya alam, karena saat ini dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerera yang baru, ada beberapa regulasi yang mengatur penyelesaian secara administrasi. Dan tentunya ini perlu kiat-kiat tersendiri untuk bisa mengoptimalkan apa yang diharapkan oleh pemerintah. Kemudian upaya yang dilakukan bersifat sektoral, tentunya ini yang tentunya harus terus kami awasi. Kemudian banyak aktivitas ilegal masyarakat lokal yang belum teredukasi, dan melakukan hal tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Sehingga ini juga menimbulkan dilema di dalam penegahan hukum, karena di satu sisi kita harus melakukan penegahan hukum, namun di sisi lain kita juga harus mengantisipasi potensi konflik yang harus kita kelola pada saat kita melakukan penegahan hukum. Dan ini tentunya dibutuhkan kerjasama dengan kementerian lembaga untuk kemudian kita carikan solusi. Selanjutnya terkait dengan masalah pencegahan dan pemberantasan narkoba setelah grand strategi rencana prioditas Polri, kami laporkan bahwa Polri tentunya terus berkomitmen untuk menindak tegas, menindak tegas para pelaku kejahatan narkoba dan mengusut sampai ke akar-akarnya. Dari tahun 2020 sampai dengan 2024, kita telah mengamankan 264.188 tersangka. Kemudian kita sita berbagai jenis narkoba, mulai dari sabu, kemudian ganja, pohon ganja, kemudian luas area wilayah yang ditanami ganja, heroin, kokain, hasis, ekstasi, dan tembako gorila, di mana hasilnya terpapar. Sehingga kurang lebih dari tahun 2020 sampai dengan 2024, kita telah menyitap barang bukti narkoba dan apabila dirupiahkan senilai Rp31,87 triliun. Dan kalau ini kemudian menyebar di masyarakat, tentunya ini akan berdampak kepada kurang lebih 262 juta jiwa yang bisa kita selamatkan dari pengaruh dan bahaya narkoba. Sementara aset dari kejahatan tersebut, kita sita Rp1,15 triliun. Kemudian terkait dengan grand strategy dan roadmap pemberantasan narkoba, kami jabarkan dalam visi-misi dan 10 program mulai rencana jangka pendek, mulai dari bagaimana kita memperkuat penjagaan di kawasan perbatasan, kemudian bagaimana melakukan transformasi digital untuk melakukan pengawasan, peningkatan kualitas penyidik, perwujudan kampung bebas narkoba secara masif, serta meningkatkan kolaborasi dengan instansi terkait. Demikian juga dengan rencana jangka menengah, kita mengembangkan satgasus narkoba di seluruh koda dan 75 persen pores, implementasi sistem analisis dan pemetaan peredaran narkoba di DAKWEB, peningkatan kapasitas lapor untuk menganalisis narkoba jenis baru, dan bagaimana terus meningkatkan perwujudan kampung bebas narkoba, dan meningkatkan kerjasama internasional. Jangka panjang tentunya kita terus melakukan pemanfaatan teknologi dalam analisis forensik digital, dan pemetaan jaringan pengembangan satgasus di seluruh pores, pemetaan kampung bebas narkoba, serta pembentukan pusat riset dan strategi pengembangan strategi pemberantasan narkoba. Saat ini kita telah memiliki empat perjanjian kerjasama di dalam negeri terkait dengan pemberantasan narkoba, yaitu dengan BNN, kemudian dengan Asperindo, dengan Kemenkyu, dan ke depan kita akan tingkatkan dengan Kementerian Imigrasi dan Impas, karena kita tahu bahwa sebagian besar narkoba digendalikan dari lapas, dan kami laporkan juga bahwa hampir 52 persen penghuni lapas itu rata-rata terkait dengan masalah narkoba. Kita juga melakukan 30 perjanjian kerjasama dengan luar negeri, mulai dari Kanada, Jerman, kemudian Turki, dan selanjutnya. Ini semua kita lakukan dalam rangka melakukan kerjasama, tukar-menukar informasi, termasuk upaya dalam rangka untuk mencegah agar narkoba bisa kita detek pada saat narkoba tersebut dikirim oleh kelompok-kelompok bandar internasional ke Indonesia. Terkait dengan hal tersebut, untuk memperkuat apa yang menjadi perintah Bapak Presiden, telah dibentuk Des Pemberantasan Narkoba, di mana Ketua Pengarah Pengendalinya adalah Menko Polkam, Kapolri sebagai Ketua Des, dan Ketua Harianya adalah Kabar Eskrim, di mana ini melibatkan 24 kementerian lembaga dibagi menjadi pokja pencegahan, mulai dari penguatan pencegahan dengan kerjasama dalam kampanye anti-narkoba, membangun daya cegah dan daya tangkal narkoba di lingkungan pendidikan dan lingkungan sosial dan keluarga, penguatan wilayah kampung bebas narkoba, dan meningkatkan peran masyarakat dalam membangun kesadaran masyarakat. Untuk Pokja Gakum, tugasnya membangun kerjasama dengan APH dan Kementerian Lembaga dalam mengungkap kasus narkoba, memitakan jaringan dan mengungkap narkoba di ruang cyber, melakukan penertiban tempat-tempat yang dijadikan lokasi peredaran gelap narkoba, termasuk mengubah dari kampung narkoba menjadi kampung bebas narkoba, dengan melakukan penegahan hukum dan kemudian mengubah dari yang tadinya kampung narkoba menjadi bebas narkoba, dengan melaksanakan program-program lanjutan. Kemudian mendeteksi dan mengungkap kasus produksi narkoba, seperti tempat penanaman maupun klander stand lab yang saat ini ada. Kemudian terkait dengan Pokja TPPU, ini memetakan jaringan TPPU dengan tindak pidana asal narkoba, ini bekerjasama dengan teman-teman dari PPATK dan yang tergabung dengan ini untuk bisa melakukan aset tracing, termasuk juga penggunaan keuangan narkoba, untuk bisa disita untuk negara. Kemudian Pokja Rehabilitasi, ini mengoptimalkan peran Kementerian Lembaga, khususnya terkait dengan pengguna mula-mula yang mungkin perlu dilakukan proses restoratif, tapi tentunya bekerjasama dengan seluruh Kementerian Lembaga dan melalui asesmen yang kuat, sehingga tidak menjadi penyalahgunaan dalam hal ini. Kemudian membangun tempat-tempat rehabilitasi, ini pun juga harus bekerjasama dengan Kementerian Lembaga, pemerintah daerah, pemerintah provinsi, termasuk tempat-tempat pendidikan yang ada, pesantren, sehingga di setiap kabupaten minimal ada tempat rehabilitasi, karena kita tahu bahwa saat ini masih belum lengkap tempat rehabilitasi narkoba, dan ini tentunya mengakibatkan para pengguna narkoba yang mungkin ingin secara sadar berhenti dengan melakukan rehab atau meminta pelayanan secara kursus, butuh tempat-tempat yang disiapkan untuk mereka, sehingga jumlah pengguna juga bisa berkurang. Kemudian publikasi terkait dengan program pencegahan, kemudian edukasi bagi masyarakat terkait dengan peran dan fungsi des penanggulangan narkoba, kemudian terkait dengan evaluasi kinerja poli di bidang harkantismas dalam rangka mewujudkan keamanan dalam negeri. Ngoan izin, kami memiliki program dengan nama Beyond Trust Presisi yang terus kita lakukan evaluasi di bawah pengawasan ataupun kendali posko presisi. Tujuan dari Beyond Trust Presisi ini adalah tentunya yang pertama bagaimana kemudian kita bisa mewujudkan 8 misi astajita, 17 program prioritas, dan 8 program hasil terbaik cepat yang terdiri dari 4 kebijakan, 7 program, dan 23 kegiatan. Kami terus melakukan evaluasi, baik melalui evaluasi internal maupun evaluasi eksternal dalam hal ini lembaga survei, sehingga kemudian terhadap kekurangan-kekurangan yang kita miliki, kita bisa terus melaksanakan perbaikan, termasuk juga memfungsikan fungsi-fungsi yang terkait dengan penegahan etik di internal apabila ada pelanggaran-pelanggaran yang masih kita temukan. Kemudian selanjutnya, pemerintah memiliki program ketahanan pangan, dan tentunya Polri juga mendukung penuh terkait dengan program dalam mendukung kebijakan swasem pada pangan dan program makan bergisi gratis. Kami telah bekerja sama dan membuat MOU dengan Kementan RI, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden dalam buku Strategi Transformasi, bahwa pangan, energi, dan air merupakan syarat utama dari kemandirian dan kedaulatan sebuah negara. Dalam hal ini, kami melakukan langkah-langkah, mulai dari membuat program pekarangan pangan bergisi, di sini Bapak Binkampi Mas sebagai motor dan edukasi sosialisasi tentang produksi pangan di pekarangan, kemudian program pemanfaatan lahan-lahan yang tidak terpakai, yang kemudian kami kelola, kami manfaatkan dengan pekerja sama dengan Kementerian Pertanian untuk kita tanam jagung, opi, ataupun kita buat kolam-kolam ikan dan hal-hal lain yang bisa kita lakukan, termasuk juga ternak dan sebagainya dengan bekerja sama dengan Kementerian Pertaminan. Kemudian pengawasan distribusi terkait dengan pupuk, alsintan, dan hasil pangan, yang tentunya ini juga menjadi perhatian kami, karena apabila ini tidak tepat sasaran, tentunya juga berdampak negatif terhadap perjalanan dari program swasembanda tersebut. Kemudian untuk memperkuat, kami juga melakukan rekrutmen khusus terhadap personel Polri yang kami ambil dan memiliki kompetensi di bidang pertanian, di bidang pertenakan, di bidang perikanan, gisi, dan kesehatan masyarakat. Ini sebagai upaya kita untuk betul-betul bisa mendukung program tersebut. Kemudian kami memiliki SMK Bayangkara, kami akan tambahkan kurikulum terkait keterampilan berbagai bidang yang terkait dengan masalah swasembanda pangan, makan berkisi gratis, dan juga pendidikan vokasi untuk mempersiapkan tenaga-tenaga yang siap dipekerjakan terkait dengan program pengembangan hilirisasi. Kemudian juga tentunya kami terus melakukan pengawalan terkait dengan kegiatan perizinan, mempercepat penyelesaian sengketa lahan, dan mencegah potensi konflik di sektor energi untuk mendukung program hilirisasi yang dicanangkan oleh pemerintah. Kemudian kami juga melakukan operasi kepolisian, di mana kita ketahui bersama bahwa pertumbuhan ekonomi dapat berjalan apabila stabilitas kamtip mas itu betul-betul bisa terjaga. Dan kami laporkan, alhamdulillah, atas kerjasama antara seluruh kementerian yang ada dan upaya kita untuk menjaga stabilitas kamtip mas, kalau kita lihat realisasi investasi di tahun 2020 sampai dengan 2024, ini melampaui target dari RPCMN. Tahun 2020, 1,11 persen di atas target RPCMN, sebesar Rp9,1 triliun, dan untuk di bulan Januari sampai September 2024 ini, sebesar 1,78 persen atau Rp22,13 triliun. Berdasarkan hasil penelitian dari International Institute for Management Development terkait dengan world competitiveness ranking Indonesia, ini juga mengalami peningkatan dari ranking 34 menjadi 27. kita berada di atas beberapa negara maju, antara lain Inggris, Perancis, dan Jepang. Tentunya ini menjadi semangat kami untuk terus menjaga dan memelihara agar stabilitas kamtip mas sebagai salah satu syarat utama untuk pembangunan, ini betul-betul bisa terjaga. Selama tahun 2024, ada 219 operasi kepolisian, 7 operasi terpusat, dan 212 operasi terpusat kewilayahan. Salah satu yang menonjol, antara lain operasi Tri Brata Jaya terkait kehadiran kunjungan Paus Franciscus kemarin, kemudian operasi ketupat terkait dengan pengamanan Idul Fitri, operasi mantap berasat terkait dengan pengamanan pemilu, operasi Puri Agung terkait dengan pengamanan World Water Forum yang ke-10, operasi Puri Agung, operasi Darmekaten, dan operasi Nusantara Cooling System untuk menjaga harcam timas, baik pada saat Pilpres maupun Pilkada nanti, termasuk juga beberapa operasi yang terkait dengan event-event yang ada di wilayah. Kami laporkan melalui pola pengamanan, tentunya di samping masyarakat juga merasakan, di satu sisi terjadi perputaran uang dari pusat ke daerah pada saat kegiatan Idul Fitri sebesar Rp369,8 triliun, survei indikator 90,4 masyarakat puas atas penyelenggaraan mudik, kemudian pada saat PON 21 ada perputaran uang sebesar Rp8,6 triliun, yang tentunya ini berdampak terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi di daerah. Demikian juga pada saat penyelenggaraan MotoGP WWF ke-10 yang menghasilkan kerjasama investasi sebesar Rp150,8 triliun, dan IAF yang menghasilkan kesepakatan Rp55,1 triliun. Dan semua ini tentunya bisa terjadi karena kegiatan bilateral yang kemungkinan berhasil dan didukung dengan situasi harkantik mas yang terjaga. Kemudian saat ini kita juga akan menghadapi pengamanan Pilkada Serentak tahun 2024, di mana ini adalah Pilkada pertama dalam sejarah Indonesia yang dilaksanakan secara serentak. Dan ini tentunya berdampak sangat luar biasa terhadap stabilitas kamtik mas, di mana kita semua memahami bahwa stabilitas kamtik mas ini menjadi salah satu yang harus kita jaga. Karena pemerintah memiliki program untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen, dan tentunya kita harus terus bisa menjaga international trust yang telah diperoleh selama ini. Tentunya penyelenggaraan Pilkada Serentak tahun 2024 ini kita harapkan betul-betul bisa berjalan dengan lancar, damai, dan sejuk dengan melibatkan semua pihak. Saat ini ada 37 provinsi, 93 kota, 415 kabupaten, dan 203 juta daftar pemilih tetap yang tentunya akan mengikuti Pilkada ini. Terdiri dari 1.557 paslon, mudah-mudahan tidak salah, terdiri dari paslon di tingkat provinsi 103, 285 tingkat kota, dan 1.169 di tingkat kabupaten. Kemudian kita ikuti bahwa ada kurang lebih 37 daerah yang berhadapan dengan kotak kosong. Dan apabila kemudian kotak kosong yang menang, tentunya akan ada Pilkada ulang yang harus dilaksanakan satu tahun berikutnya. Ini tentunya juga menjadi perhatian kami. Kemudian ada 202 daerah yang pasangannya 2, yang tentunya ini akan terjadi potensi kerawanan yang cukup tinggi, karena terjadi pertarungan head-to-head, yang tentunya akan lebih panas dibandingkan kalau calonnya lebih dari 2. Oleh karena itu, telah dibuat Indek Kerawanan Pemilu IPK, baik oleh Bawaslu maupun oleh Badan Intelkam terkait dengan IPKP, dan juga kami tambahkan perhatian terhadap 202 daerah yang diikuti 2 paslon, sehingga itu menjadi perhatian kita dalam menentukan pola pengamanan, termasuk penentuan mana daerah yang sangat rawan, dan daerah rawan yang tentunya menjadi perhatian dari rekan-rekan Kapolda, yang tentunya langsung menggelar operasi kewilaan mantapraja, dan tentunya kami yang ada di Mabes, pejabat pertama yang ada di Mabes, untuk terus mengikuti dan mempersiapkan personil-personilnya untuk ikut membackup manakala dibutuhkan. Terkait dengan operasi mantapraja, kita mempersiapkan personil pengamanan sebesar 1.433.441 personil, terdiri dari Polri 286.421 personil, TNI 91.410 personil, Linmas 1.055.610 personil. Kami membagi pola pengamanan menjadi beberapa kategori, yaitu TPS kurang rawan, TPS rawan, dan TPS sangat rawan. Saat ini total ada 435-296 TPS yang kita amankan, dan saat ini kita juga terus mengikuti rangkaian tahapan pilkada untuk membantu melaksanakan pengamanan, khususnya saat ini terkait dengan distribusi logistik. Dan saat ini di tanggal 1 sampai dengan 26 November ini, distribusi sudah mengarah ke wilayah-wilayah tempat penghutan suara. Dan ini harus kita lakukan pengawalan, dan tentunya juga ini perlu pengamanan dari anggota secara ketat, sehingga kita harus meyakinkan terkait dengan distribusi logistik. Ini tepat sasaran dan kemudian tidak ada masalah dengan permasalahan distribusi yang ada. Terkait dengan pola pengamanan TPS, terkait TPS kurang rawan, kita siapkan 2 pori, 12 sampai dengan 20 Linmas, untuk 6 sampai dengan 10 TPS. Kemudian untuk rawan, 2 pori, 4 Linmas, dan 2 TPS, serta TPS sangat rawan, 2 pori, 2 Linmas untuk 1 TPS. Namun jumlah ini bisa berubah apabila terjadi eskalasi ataupun perubahan dinamika di lapangan yang membutuhkan perubahan pola, khususnya mungkin bisa saja yang kurang rawan kemudian menjadi rawan, kemudian yang rawan menjadi sangat rawan, sehingga tentunya kami terus mengikuti perkembangan yang ada. Kemudian tentunya kita juga melakukan penegakan hukum terkait dengan tindak pidana pemilihan, ini dalam rangka untuk mendorong anggota mobilitas, transparasi, dan legitimasi hasil pemilu. Selanjutnya terkait dengan netralitas personil pori, ini tentunya juga selalu ditanyakan. Terkait dengan hal ini, kami sudah berkali-kali menyampaikan terkait dengan aturan-aturan di Pasal 28 Undang-Undang No. 2 tentang larangan bagi netralitas, larangan terhadap poli untuk mengikuti politik praktis dan netralitas. Surat telegram juga sudah kita buat, kesepahaman dengan bawah selu juga sudah dilakukan, dan di setiap kegiatan tentunya kami juga terus mengingatkan, termasuk kemarin pada saat kami melaksanakan rakurnas bersama-sama dengan Kemendagri yang diikuti Forkombinda, baik dihadiri oleh PJ Group, Bupati, TNI Pori, dari Kapolda sampai dengan Kapores, dari Pangdam sampai dengan Dandim. Saat ini kami sudah menindak dua personil pori yang melakukan pelanggaran terkait dengan netralitas, baik dari saat ini ada dua personil dari Sulud dan dua personil dari Sulusal. Tentunya apabila ada laporan-laporan terkait dengan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota, silakan untuk bisa diteruskan, apakah di Propang, apakah di Bawaslu, ataukah wadah-wadah lain yang sudah disiapkan dalam rangka menindaklanjuti. Kemudian tentunya kami konsen terkait dengan masalah potensi polarisasi yang akan terjadi, karena ini dilakukan secara serentak, maka kami menggelar Satgas Nusantara Calling System. Kita tahu dari hasil Survey Global Risk Report tahun 2024, misinformasi dan disinformasi menempati peringkat pertama dan berpotensi dapat mengganggu keamanan, termasuk tentunya penyelenggaraan Pilkada tahun 2024. Yang kedua, terkait dengan masalah cuaca ekstrim, polarisasi sosial yang ada, khususnya di daerah, kemudian ancaman keamanan cyber dan konflik bersenjata antar negara yang berdampak terhadap situasi stabilitas kamplik mas dalam negeri. Oleh karena itu, kami melakukan berbagai macam upaya, mulai dari sambang, sosialisasi, patroli cyber, kemudian meminta blokir, bekerjasama dengan komdigi, terkait dengan informasi-informasi hoaks, kemudian memviralkan konten-konten positif dalam rangka menggelurakan untuk terus menjaga persatuan dan kesatuan di atas kepentingan kelompok. Ini penting untuk selalu kita ingatkan. Dan Alhamdulillah, Dari penelitian Suderbeg dan juga Burhanuddin Muhtadi, tingkat polarisasi masyarakat Indonesia turun signifikan berkat upaya kontra polarisasi berupa calling system. Namun, kita sadari bahwa polarisasi di Indonesia tidak hilang sepenuhnya, karena masih ada garis pemisah terkait dengan masalah identitas tertentu, isu sara, masalah ekonomi dan kesenjangan, serta hal-hal yang bersifat laten yang dapat dimobilisasi. Ini tentunya menjadi perhatian kami. Kami sudah mempersiapkan Rencana Kontingensi Pilkada Serentak 2024. Kami siapkan 9.985 personil BRIMOB. Kita bagi menjadi tiga wilayah, ditambah wilayah pas pelokor, untuk membagi tugas mereka. Kemudian kami siapkan 4.988 personil Dalmas Nusantara yang kita bagi dalam tujuh zona. Kemudian kami juga memiliki 2.100 personil power on hand kapolri yang kami bisa gerakkan ke wilayah yang membutuhkan. Dan apabila kurang, kami telah memiliki kerjasama dengan TNI, sehingga kami dapat meminta dukungan kekuatan TNI untuk membantu pelaksanaan tugas operasional pada saat kegiatan pengamanan, khususnya Pilkada Serentak yang akan kita laksanakan ke depan. Kemudian hal lain yang tentunya kita lakukan adalah bagaimana mendorong agar Polri selalu hadir di tengah masyarakat. Salah satunya adalah mendorong Bapin Kamtimas. dari kegiatan yang ada, 76,4 persen masyarakat puas terhadap kinerja Bapin Kamtimas dalam membangun komunikasi dengan masyarakat. Oleh karena itu, ke depan kami akan terus mendorong personil Bapin Kamtimas yang saat ini baru 40,4 persen dari jumlah 83.791 desa. Secara bertahap, kita akan coba untuk penuhi, sehingga bisa terpenuhi, dengan strategi pemenuhan Bapin Kamtimas, antara lain bagaimana kita melaksanakan rekrutmen calon pintara, termasuk juga mempersiapkan personil-personil kami yang ingin berpindah fungsi masuk ke Bapin Kamtimas, akan kita lakukan pelatihan dan kita persiapkan mereka untuk menjadi tambahan petugas Bapin Kamtimas. Dan tentunya tugas Bapin Kamtimas ini juga didukung dengan berbagai kegiatan mereka, mulai dari door-to-door, problem solving, dan deteksi dini, dan juga dibantu dengan Bimas Online System atau BOS V2 yang bisa digunakan untuk melaporkan dan sekaligus menjadi bahan evaluasi bagi para pimpinan untuk memberikan masukan, manakala terjadi permasalahan ataupun pertanyaan oleh teman-teman Bapin terkait dengan pada saat pelaksanaan tugas di lapangan. Di sisi lain, kami juga terus mendorong polisi RW, khususnya di wilayah perkotaan, untuk membangun kemitraan dengan masyarakat, kemudian melakukan asesmen potensi kerawanan berdasarkan problem-oriented policing, dan juga membantu memberikan solusi strategis untuk mencegah kerawanan. Di samping itu, kami juga memiliki program yang saat ini terus kita jalankan menggunakan istilah Jumat Curhat dan Minggu Kasih. Ini kami dorong satuan wilayah mulai dari Kapolda, Kapolres, Kapolsek, dan pejabat utama jajarannya untuk berinteraksi langsung dengan masyarakat, melakukan diskusi, dialog, dan kemudian langsung mengambil keputusan, utamanya terkait dengan tugas-tugas yang menyangkut permasalahan-permasalahan di kepolisian. Di sisi lain, manakala itu tidak bisa kita selesaikan, karena bukan bagian dari tugas pokok dan fungsi Polri, maka Polri akan melanjutkan kepada instansi terkait lainnya. Sehingga dengan demikian, apa yang dirasakan masyarakat betul-betul bisa segera kita tuntaskan. Termasuk juga menghadirkan Polri di jam-jam rawan yang diharapkan polisi bisa hadir dengan kegiatan patroli perintis, resisi, dan patroli kota. Kemudian terkait dengan pemeliharaan sel di car lantas, ini juga menjadi perhatian kami, karena memang kecelakaan lalu lintas menjadi salah satu angka kematian tertinggi yang tentunya mau tidak mau harus kita jaga agar angka tersebut bisa turun. Tentunya berbagai macam upaya kita lakukan, mulai dari bagaimana kita melakukan berbagai macam pencegahan, kemudian juga menggunakan inovasi berbasis digital untuk menganalisis terjadinya laka lantas, dan kemudian kita melakukan keputusan-keputusan dan kebijakan terhadap dengan permasalahan yang kita temui. komensi terlantas juga dibangun dan terhubung dengan 3.341 CCTV, sehingga kita bisa mengetahui pola, sekaligus juga mengetahui pelaku pelanggaran, karena saat ini kita memiliki 1.751 unit E-TLE, di mana sebanyak 1.357 telah digunakan, dilengkapi dengan face recognition, sehingga ini tentunya bisa membantu kita pada saat kita mencari pelaku, apakah itu pelaku laka ataupun yang terdetek dengan face recognition apabila melakukan tidak pidana lain. Kemudian tentunya Kamsal Pitya Lantas penting dalam hal membantu penyelenggaraan agenda-agenda nasional maupun internasional agar bisa berjalan, dan dari kegiatan-kegiatan tersebut, salah satunya dengan menegakkan terhadap pelangguran lalu lintas, ini juga menghasilkan PNBP bagi negara. Kemudian terkait dengan transformasi digital pelayanan publik, ini kami laporkan bahwa saat ini kami terus mempersiapkan untuk membentuk dan membangun satu data PORI, ada 570 data yang saat ini ada dan kita akan satukan dan kita bagi-pakaikan dengan kementerian lembaga melalui portal satu data PORI. Kita memiliki yang namanya Super Apps PORI, yang di dalamnya terdiri dari berbagai jenis pelayanan digital kita, mulai dari pelayanan di bidang lalu lintas, pelayanan di bidang pelayanan perizinan dan SKCK, termasuk pengaduan masyarakat terkait dengan keluhan-keluhan pelanggar dan anggota, termasuk juga LP online. Kemudian juga kami melaksanakan apa yang menjadi program pemerintah terkait dengan mal layanan publik, ada 206 mal layanan publik, dan saat ini 85 telah terintegrasi dengan pelayanan PORI, mulai dari perpanjangan SIM, penerbitan perpanjangan SKCK, pembayaran pajak kendaraan, dan pelayanan laporan kehilangan atau SPKT. Dan kita terus akan mendorong agar dari 206 mal pelayanan publik ini, PORI bisa ikut hadir di seluruh mal pelayanan publik. Kemudian kita juga telah melonceng perizinan event yang kita berikan pelayanan secara online saat ini memang masih kita laksanakan di Jakarta, ada tujuh venue yang kita siapkan, sehingga ini juga mempermudah, karena ini menjadi permintaan dari industri kreatif, dari teman-teman pelaku industri kreatif. Dan kita juga mempersiapkan diri dan mendukung penuh terkait dengan program INA digital, jadi menyatukan semua data dalam satu pelayanan kementerian, dalam satu pelayanan pemerintah. Dan saat ini yang sudah masuk SIM nasional dan perizinan event online. Dan ke depan semua jenis pelayanan digital akan kita gabungkan di INA digital. Kemudian terkait dengan perkembangan situasi Kamtikmas di Papua, kami laporkan bahwa terdapat, sampai saat ini terdapat 24 jaringan KKB dengan total jumlah kekuatan 1.438 anggota dan mereka memiliki 361 senjata api yang tersebar pada 14 kabupaten, khususnya di wilayah pegunungan. Sehingga ini juga tentunya memiliki kerawanan yang tinggi, khususnya pada saat pilkada nanti, sehingga kami memang memberikan perhatian khusus. Data gangguan KKB, selama tahun 2024 ada 217 aksi dan 104 korban. Kemudian juga ada kelompok KKP yang bergerak secara politik dan mereka melakukan 205 aksi. Ada empat kelompok, dari mulai KPNB, ULMWP, GRP, WP, dan seterusnya. Berbagai macam bentuk aksi yang mereka lakukan, mulai dari mengangkat isu marginalisasi dan diskriminasi sejarah integrasi dan status politik, pelanggaran HAM, dan kegagalan pembangunan di Papua. Ini sebagai upaya mereka untuk terus menyuarakan kemerdekaan di wilayah Papua. Ini tentunya menjadi tantangan bagi kita terkait dengan program-program untuk menyejahterakan masyarakat Papua. Oleh karena itu, tentunya Polri mendukung pengembangan daerah hatun umi baru di wilayah Papua. Polri membentuk empat polda baru untuk mendukung DOB. Saat ini, Kemenpan RB telah menyetujui membentukkan dua polda baru, yaitu di Papua Tengah dan Papua Baradaya. Saat ini, kami sedang melakukan pemenuhan personel untuk polda tersebut, termasuk juga kesiapan sarana prasaranya, karena memang terkait dengan masalah tanah di wilayah Papua. Ternyata tidak terlalu mudah, walaupun di sana wilayahnya luas, namun manakala kita akan mempersiapkan tanah untuk kita bangun. Banyak sekali permasalahan terkait dengan menyangkut hak wilayah, sehingga ini juga butuh strategi khusus. Kami juga mempersiapkan operasi terpusat, damai kartan, untuk menghadapi kelompok KKB tersebut. Ada 19 KKB yang kita lumpuhkan, kita proses 98 perkara, kita amankan 8 CNP, 633 putir amunisi, 7 pakasin dan alat komunikasi mereka, dan mengambil alih 30 markas dari kerompok kriminal bersenjata. Di samping pendekatan hard approach, yang tentunya kita selalu menjunjung tinggi HAM, dengan pelibatan 1 juta 1.044 personil, kita juga melakukan pendekatan secara soft approach untuk mengambil hati, dan tentunya harapan kita menyadarkan bahwa Indonesia ini banyak sekali melakukan hal-hal pembangunan, termasuk juga menyejahterakan masyarakat Papua. Kita melakukan berbagai macam kegiatan, mulai dari polisi PIAJAR, polisi sebagai tenaga pendidik, program Keladi Sabu, Kasuari, dan KOTEKA. Selanjutnya, terkait dengan beberapa peristiwa, beberapa waktu lalu terjadi penyanderaan terhadap pilot Philip Marks Martin dari New Zealand, yang terjadi pada tanggal 7 Februari 2024. Dari peristiwa tersebut, kita membentuk operasi pembebasan dengan Sandi Operasi Paro. Kita melakukan berbagai macam upaya, baik diplomasi luar negeri, maupun diplomasi di dalam negeri, dan Alhamdulillah, pada tanggal 21 September 2024, dengan upaya diplomasi yang kita lakukan, pilot tersebut berhasil kita bebaskan dalam kondisi selamat, diamankan, didampingi pada saat itu dengan tim diplomasi yang ada. Kemudian, kita bawa ke Jakarta, kita serahkan kepada Duta Besar Selandia Baru, dan Pemerintah Selandia Baru memberikan apresiasi terkait dengan upaya pembebasan Sandra yang telah memakan waktu satu tahun lebih. Alhamdulillah, kondisi Sandra dalam keadaan sehat dan selamat. Kemudian, terkait dengan pemberantasan tidak pidana terorisme, ini juga terus menjadi perhatian kami, karena berdasarkan survei Global Terrorist Index, Indonesia menempati peringkat ke-31 dari 163 negara di dunia. Sehingga saat ini kita melakukan kedua strategi, mulai dari soft approach, mulai dari deradikalisasi, pengaruh utamaan moderasi, sampai dengan bagaimana menyadarkan dan melakukan baik terhadap ex-senapiter serta komunikasi internal. Sementara upaya head-hard approach kita lakukan dengan preventive strike, yaitu menghentikan ancaman dengan menangkap pelaku sebelum mereka melakukan aksinya. Kemudian, proses deradikalisasi juga kita lakukan. Tahun 2023, 329 ex-senapiter, ini berbayat, ini berbayat, dan tahun 2024, 1.755 ex-senapiter berbayat untuk kembali ke Indonesia. Kemudian, terkait dengan penekanan Bapak Presiden pada saat itu, bahwa terkait dengan kegiatan-kegiatan yang bersifat event internasional, ini beliau menyampaikan tidak boleh ada serangan sekecil apapun, sehingga kita menerapkan strategi dengan tagline saat itu Zero Tag, dengan mengamankan 181 tersangka periode 2023 sampai dengan Oktober 2024. Alhamdulillah, rangkaian berbagai macam acara, event-event internasional, termasuk terakhir kemarin, kunjungan Apostolik Paus Franciscus, kita juga sempat mengamankan tujuh orang yang melakukan provokasi melalui ancaman medsos. Dan tentunya, terkait dengan keberhasilan pengamanan tersebut, ini bisa meningkatkan international trust dan memiliki multiplayer efek terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia, di mana ini juga meningkatkan penanaman modal asing antara Oktober 2023 sampai dengan September 2024 meningkat Rp48,25 triliun. Dan Diplomatic Influence Indonesia juga menempati peringkat ke-6 dari 27 negara berpengaruh di dunia. Tentunya ini adalah bekat kerja keras seluruh elemen, seluruh kementerian lembaga, termasuk tentunya dukungan dari institusi PORI. Kemudian terkait dengan pelayanan kesehatan masyarakat, Monicin ini juga kamilah koruan, karena selain kita memiliki 58 rumah sakit Bayangkara yang kita gunakan untuk memberikan pelayanan kepada personil, kita juga memberikan pelayanan kepada masyarakat. Baik dalam kegiatan bakti kesehatan, trauma healing, dan yang pelayanan kesehatan, khususnya pada lokasi-lokasi bencana, dan juga lokasi-lokasi lain yang membutuhkan, termasuk memberikan pelatihan bantuan hidup dasar kepada masyarakat dan bakti kesehatan. Ada 235 bakti kesehatan yang kita lakukan. Kemudian, kemudian PORI terhadap kompok rentan. Ini juga perlu kami laporkan sejalan dengan apa yang menjadi kebijakan pemerintah. Maka PORI terus mendorong penyediaan fasilitas kelompok rentan, mulai dari ruang ramah anak, tempat parkir khusus disabilitas, kursi roda, ruang laktasi, tanda khusus, ilafat dan sebagainya. Tidak hanya berhenti sampai di situ, saat ini selain kita terus memenuhi, ada 19.105 unit yang terus kita tingkatkan, kami juga memberikan ruang kepada kelompok rentan ataupun kelompok disabilitas yang menginginkan mengabdi di institusi PORI. Saat ini kami telah merekrut saudara-saudara kita dari kelompok disabilitas. Kita merekrut di SIPSS, ada dua sarjana dari saudara-saudara kita yang disabilitas yang sudah kita rekrut. Kemudian kita juga merekrut di antara rekpro disabilitas, ada kurang lebih 13 pria dan tiga wanita yang kita rekrut. Dan ini sebagai bentuk kepedulian kepolisian, institusi PORI terhadap para penyandang disabilitas untuk bisa berkarya di institusi PORI. Tentunya dengan kita berikan penugasan-penugasan yang bisa diberikan kepada rekan-rekan ataupun saudara-saudara kita yang disabilitas. Dan selanjutnya terkait dengan pengembangan dan penguatan organisasi sesuai dengan tantangan. Kami terima kasih. saat ini kita sudah bisa mengembangkan Direkturat Tindak Pidana PPA dan PPO dan mudah-mudahan perpolinya bisa segera selesai karena memang perlu ada harmonisasi dengan kementerian terkait. Dan ini juga untuk menjawab terkait dengan kebutuhan pelayanan terhadap perempuan dan anak khusus ya. Dan juga masyarakat kita yang mengalami tindak pidana penyelundupan orang. Kemudian Kortasi Bikor hati ini juga sudah kita bentuk dan ini juga sedang ada harmonisasi sehingga kita bisa melakukan apa yang menjadi kebijakan Bapak Presiden selain penegaan kita juga bisa melakukan pencegahan. Kemudian terima kasih juga terkait dengan pengembangan organisasi Stamarena dan Stamma Ops yang tentunya ini juga tentunya kita harapkan bisa semakin memperkuat terhadap hal-hal yang harus kita lakukan dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat. Kemudian terkait dengan masalah pendekaan hukum tindak pidana tentunya kita terus mendorong penyelesaian krimpiliran selama lima tahun terjadi peningkatan dari 65,6 persen menjadi 73,10 persen pada tahun 2024. Tentunya langkah-langkah penanganan perkara terus kita lakukan mulai dari pendekatan pre-entif preventif sampai dengan pendekaan hukum sebagai ultimum remedium restoratif justice dan mengedepankan scientific crime investigation. kemudian terkait dengan masalah narkoba ini juga kami laporkan bahwa ada dua sindikat besar yaitu sindikat golden crescent dan sindikat golden triangle yang menguasai pasar internasional dan ini juga berpotensi masuk ke wilayah Indonesia. Modus operandi mereka mulai dari kelompok sindikat golden crescent yang memproduksi narkoba di Pakistan Iran dan Afghanistan mereka masuk melalui samudera India masuk lewat Aceh Banten dan Jabar modus operandinya dilakukan dengan cara ship to ship jadi menggeser dari kapal besar ke kapal nelayan di perairan internasional sehingga mau tidak mau kami harus bekerjasama dengan TNIAL Pakamla dan Peacukai kemudian dari kelompok sindikat golden triangle ini produsennya ada di Myanmar dan Laos mereka masuk melalui Malaysia kemudian ke Aceh Rio Jambi dan Batam kemudian untuk Myanmar mereka masuk melalui Malaysia Sarawak masuk perbatasan Kalbar dan Kaltara dalam bentuk kemasan teh Cina sehingga kita melakukan kemenguatan kerjasama penjagaan di wilayah perbatasan dengan TNI dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan kita juga kerjasama dengan TNI Pakamla dan Bia Jukai untuk melaksanakan dan meningkatkan patroli dan penegakan hukum di wilayah perairan terkait dengan pengukapan jaringan internasional tersebut kami telah melakukan kerjasama di bulan September dan Oktober 2024 dengan Kementerian Lembaga terkait dan telah melakukan penegakan hukum dan menyita barang bukti satu ton lebih sabu dan selanjutnya dan kita mengungkap bagian dari kelompok jaringan Fredri Pratama yang menguasai wilayah peredaran di 14 provinsi Mukrim berhasil kita amankan dan memang peredaran perputaran mereka cukup besar saat ini Fredri Pratama sedang kami cari diduga berada di Thailand dan kami terus melakukan pengejaran kemudian kelompok Hindra Sabaruddin ini menguasai wilayah peredaran di lima provinsi Hindra ini adalah narapidana hukuman mati yang saat ini berada dilapas kelas 2 Tarakan Kaltara namun dia masih bisa mengendalikan perdagangan narkoba dari dalam penjara ini yang kemudian tentunya menjadi perhatian kami kami bekerjasama dengan Kementerian Impas dan kemarin dari Kementerian Impas kalau tidak salah telah menggeser 65 bandar ke Nusa Kambangan kemudian terkait dengan tindak pidana korupsi tentunya dengan adanya kortas kita harapkan kita bisa melakukan penegakan secara lebih maksimal ada 2.989 perkara yang sudah kita selesaikan dengan potensi kerugian negara 40,4 triliun selama 5 tahun dan aset revakeri yang telah kita lakukan sebesar 7,7 triliun ke depan selain penegakan hukum kita tentu juga melakukan pencegahan mulai dari strategi deteksi deteksi aksi dan monitoring evaluasi dan apabila ini juga tidak perjalan tentunya kami akan melaksanakan pendekaan hukum secara tegas kemudian untuk pencegahan tindak pidana korupsi saat ini saat gasus pencegahan tipikor telah bekerjasama dan melakukan pendampingan terhadap 13 kementerian lembaga mulai dari Kemensos KemenQ Kementan SDM LKPP PUPR Kementpora dan selanjutnya ada 4 fokus area yang dilakukan pendampingan mulai dari pelayanan publik ketahanan energi ketahanan pangan dan penerimaan negara selanjutnya terkait dengan judi online ini juga menjadi perhatian dan perintah dari Bapak Presiden sehingga kemudian telah dibentuk Desk Penanganan Judi Online di rapat pada saat pembentukan di Menkopolkam di mana Kapolri menjadi Ketua DES dan Ketua Harian Kabar Reskrim terkait dengan tidak binana perjudian online ini berdasarkan data terakhir triwulan 1 sampai dengan 3 ada ulang lebih perputaran 283 triliun oleh karena itu kami pun juga melakukan berbagai macam upaya mulai dari mengungkap kasus tersebut selama 2020 sampai 2024 9.096 tersangka kita mankan 5.991 5.991 rekening dan 68 situs 68.108 situs kita matikan kemudian juga terjadi hal-hal yang tentunya menjadi perhatian kita bersama terkait dengan modus-modus yang dilakukan oleh kelompok pelaku judi online mulai dari proses pemasarannya yang kemudian memanfaatkan influencer backlink situs pemerintah broadcast dan promosi di media sosial kemudian alat pembayaran yang tadinya menggunakan rekening saat ini bergeser menggunakan payment gateway QRIS dan e-wallet dan sekarang juga bergeser menggunakan kripto kemudian transaksi yang awalnya nominalnya menengah ke atas saat ini mulai bergeser dari masyarakat kelas menengah ke bawah yang tadinya 100 ribu sampai 1 juta saat ini berkembang dengan angka transaksi 10 ribu juga bisa ikut bermain judi online sehingga ini menyebabkan penyebaran dari pelaku ataupun masyarakat yang kemudian edik terhadap judi online tersebut hal lain yang terjadi adalah tantangan terkait dengan pemberantasan karena mereka memindahkan server-server yang tadinya ada di dalam negeri kemudian bergeser ke luar negeri ada beberapa negara yang kemudian menjadi tempat pengendalian server mereka Taiwan Thailand Kamboja Filipina dan Tiongkok dimana di negara tersebut memiliki regulasi yang berbeda dengan Indonesia karena di sana dilegalkan sebagian dilegalkan sementara di Indonesia ini ilegal sehingga ini juga menjadi masalah tersendiri pada saat kita melakukan pemberantasan judi online kemudian pola layering transaksi dengan melibatkan banyak rekening rekening-rekening yang mereka buka dari meminjam KTP masyarakat dibayar dan kemudian KTP-nya dipinjam untuk membuka rekening dan mereka diberikan insentif ini yang terjadi sehingga kemudian sistemnya rekening masuk satu hari dua hari dicabut rekening baru masuk lagi buka akun kemudian satu hari dua hari dicabut ini pola-pola yang mereka lakukan terkait dengan hal tersebut beberapa waktu ini kami telah melakukan penegakan hukum terkait dengan juti online salah satunya yang kita proses di kasus slot 8278 kita mengungkap dua payment gateway dengan total 10 tersangka dan aset yang kita cita 83,9 miliar ini saat ini terus kita kembangkan kemudian yang kedua menangkap pelaku pengelola rekening penampung jude online yang kita lakukan yang dikendalikan oleh jaringan Tengkareng Kamboja kita amankan 8 tersangka rekening yang dikirim ke operator jude ke Kamboja selama bulan Mei 2022 sampai dengan Oktober 2024 sebanyak 4.324 rekening telah dikirim ke Kamboja dan estimasi perputarannya 21 miliar per hari kemudian beberapa waktu yang lalu kami juga menangkap oknum-oknum yang terlibat terkait dengan upaya mereka untuk menjaga website judi online agar tidak di blokir oknum di Komdigi saat ini terus kita kembangkan kemarin kami menangkap ke Malaysia tadi malam kita bawa pulang dan saat ini sedang terus kita lakukan upaya pengembangan untuk mengarah kepada kelompok telaku baik dari oknum ataupun dari kelompok bandar yang saat ini sedang kita dalami nanti akan secara khusus akan disampaikan rilis resmi pada saat sudah lengkap oleh Buldamil kemudian beberapa waktu yang lalu kita juga menangkap dan mendalami influencer mungkin ini juga menimbulkan protes karena diamankan Gunawan Sabdor dari Gunawan Sabdor ini kita kembangkan kita menangkap dua tersangka selaku pelaku marketing pemberi gift kepada influencer tersebut sementara Gunawan Sabdor saat ini kita tangguhkan dan kita jadikan dia duta duta untuk anti judi online ini juga mungkin juga bisa menjawab berbagai macam pertanyaan kenapa hanya ada perbedaan ataupun pemberdayaan perlakuan terhadap influencer intinya terhadap mereka yang belum paham kita sadarkan dan kemudian kita jadikan mereka duta untuk anti kampanye judi sebaliknya mereka juga kita manfaatkan untuk mendalami dan mengembangkan siapa orang-orang yang berada di belakang mereka kemudian terkait dengan tidak pidana perdagangan orang ini juga menjadi perhatian kita karena memang ini masih terus terjadi di samping ini merugikan kerugian keuangan negara karena ada potensi loss terhadap devisa negara yang seharusnya masuk di sisi lain ini juga menjadi bagian dari upaya kita untuk memberikan perlindungan terhadap masyarakat kita yang bekerja ke luar negeri yang apabila melalui jalur ilegar tentunya ini memiliki dampak dan risiko terhadap warga negara kita mulai mereka kemudian dilarikan untuk menjadi pelaku skamer operator judi online prostitusi bahkan sampai dengan penjualan organ manusia tentunya ini yang ke depan terus kami perangi dengan adanya Direkturat TPO yang terbentuk harapan kami segera bisa kita kembangkan sampai dengan tingkat daerah khususnya di wilayah-wilayah yang rawan terjadinya TPPO termasuk beberapa waktu yang lalu kami mengungkap TPPO variant job yang berkodok magang dia menjanjikan pekerjaan namun ketika sampai di Filipin sahabat itu kemudian dijadikan operator jadi online ini juga sudah bisa kita pulangkan mungkin beberapa kasus yang lain nanti akan kita jelaskan terkait dengan penanganan kasus penjualan oleh guru di Lampung saat ini kami terus melakukan pendalaman terkait dengan proses kasusnya tentunya terus kita lanjutkan sebaliknya apabila karena juga ini menyangkut ada isu terkait dengan pelanggaran yang dilakukan anggota kita juga melakukan pendalaman dan kita lakukan penyidikan terkait dengan isu kasus Ibdarudisoik ini juga saat ini sudah kita ambil alih oleh Propamabas sesuai dengan tindak lanjut RDP Komisi 3 beberapa waktu yang lalu dan tentunya saat ini Propampori sedang melakukan klarifikasi dan penelitian terhadap berkas memori banding dan tentunya kita harapkan bisa memberikan keputusan yang seadil-adilnya kemudian terkait dengan kasus bullying di SMA BINUS ini juga kami mendorong untuk bisa dilaksanakan restoratif justice sesuai dengan harapan dari rapat RDP pada saat tanggal 17 September namun memang masih terdapat hambatan karena dari pihak keluarga kurban menolak untuk menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan namun demikian kami tentunya terus mendorong agar masalah ini bisa diselesaikan dengan cara restoratif justice kemudian terkait dengan masalah isu laporan terhadap guru honorer di Konawe Selatan yang ini juga ini mungkin menjadi perhatian publik yang dilaporkan oleh orang tua murid yang kebetulan itu anggota polisi sehingga kemudian muncul isu pro dan kontra kami laporkan bahwa sebenarnya sudah dilakukan enam kali upaya mediasi oleh penyidik namun sampai saat ini belum mencapai kesepakatan beberapa waktu yang lalu mediasi juga difasilitasi oleh PJ Bupati Konawe Selatan sebenarnya pada saat itu kemudian kedua belah pihak sepakat untuk berdamai namun kemudian tersangka mencakup kembali kesepakatan damai sehingga ini juga tentunya menjadi hal yang mempersulit kita untuk kemudian bisa diselesaikan secara restoratif jasih namun demikian kita terus bekerjasama salah satunya juga berkomunikasi dengan persatuan organisasi guru untuk sama-sama kita mendiskusikan masalah ini termasuk juga adanya isu terkait dengan ada permintaan dana 50 juta terkait dengan supaya tidak ditahan ini juga kami turunkan tim propam untuk mendalami sehingga kemudian menjadi jelas apakah fakta yang terjadi seperti itu atau sebaliknya yang jelas kami tentunya monitor dan mengawasi serta mengikuti hal-hal yang menjadi perhatian publik dan juga tentunya apa yang menjadi perhatian rekan-rekan di komisi tiga dan kami mohon dukungan doa serta pengawasan agar komitmen ini dapat senantiasa kami jaga dan Polri dapat menjelaskan tugas dengan presisi mungkin demikian yang bisa kami laporkan untuk saat ini selanjutnya kami mohon saharan dan masukkan serta mungkin ada beberapa hal yang mungkin akan dilakukan pendalaman terkait dengan peristiwa-peristiwa aktual yang terjadi kami titip agar kami terus bisa menjaga agar postur Polri bisa menjadi Polri yang humanis yang tegas dekat dan dicintai masyarakat sebagaimana dekat kami untuk melakukan transformasi menuju Polri yang presisi demikian terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh